Seperti inilah kondisi jembatan di Desa Ngelopang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Sudah tiga hari terakhir ini, akses jembatan tidak bisa dilewati kendaraan roda empat atau lebih. Hal ini disebabkan karena fondasi jembatan Amrol yang menyebabkan jembatan berlubang bahkan sebagian besar sudah retak. Sekretaris Desa Ngelopang Widodo mengatakan, selain jembatan sudah tua, hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini juga menjadi pemicu Amrolnya jembatan yang menghubungkan Desa Ngelopang dengan Trosono dan Sayutan. Apalagi sebelum Amrol, seringkali dilewati dam truk bermuatan hasil tambang. Untuk menghindari kerusakan jembatan yang lebih parah, warga setempat menutup sebagian badan jembatan dan melarang roda empat atau lebih melintas di lokasi. Ini yang rusak struktur dari bawahnya sudah keropos semua dan kanan gini sudah berlubang. Ini sangat bahaya untuk kendaraan roda empat dan retama. Kemarin kesempatan ditutup oleh warga dan para pemuda dengan pemerintah Desa Ngelopang. Selain berlubang, satu sisi jembatan sudah retak dan terancam ambrol. Warga berharap dinas terkait di pemukap Magetan bisa memperbaiki jembatan yang menjadi jalur utama Desa Ngelopang menuju desa lain atau kecematan dan kabupaten Magetan. M. Ramzi, JTV Terima kasih telah menonton!